Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Mario Said, mengatakan penyebab kemacetan lalu lintas di Kota Makassar tidak tunggal tetapi dipengaruhi berbagai faktor yang kompleks untuk diurai. Selain pertumbuhan jumlah kendaraan yang tinggi, faktor lainnya pertumbuhan jalan yang stagnan. Diperparah lagi dengan kesadaran pengendara yang rendah akan kepatuhan pada aturan lalu lintas seperti memarkir kendaraannya di bahu jalan. Mario menegaskan ke depan pihaknya akan membangun komunikasi lintas dinas terkait untuk mencari solusi dengan cara menyediakan lahan parkir umum di satu wilayah tertentu, khususnya di beberapa pusat kemacetan sehingga tidak ada lagi kendaraan yang parkir di bahu jalan mengganggu lalu lintas. Ya, keterlibatan semua. Jadi saya juga sepakat tadi apa yang disampaikan oleh Pak Narasumber, Pak Dr. Agus. Harusnya ada memang diskusi-diskusi kecil untuk, apa namanya, supaya sebuah program lahir itu yang betul-betul bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di kota ini. Karena kalau kita tidak secara konkret merumuskan itu, hasilnya nanti akan parsial-parsial. Kalau parsial-parsial nanti tidak akan memenuhi lagi solusi yang kita inginkan. Mario menambahkan sejauh ini langkah yang dilakukan rutin turun melakukan penindakan terhadap pengendara yang kerap melanggar. Dishub juga mulai melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah.